Manajemen rumah sakit Kartika Husada Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat mendatangi rumah duka, rumah sakit Elisabeth, tempat Alvaro disemayamkan. Kedatangan mereka untuk menyampaikan bela Sungkawa kepada keluarga Alvaro. Pihak manajemen termasuk Direktur Utama Rumah Sakit Kartika Husada menemui keluarga Alvaro di rumah duka. Pihak rumah sakit Kartika Husada juga menyampaikan bela Sungkawa atas meninggalnya Alvaro. Siang ini menurut rencana Alvaro akan dimakamkan pihak keluarga di TPU Padurenan, Bekasi. Kita akan segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Taufik Riyadi di rumah duka, rumah sakit Elisabeth, Bekasi, Jawa Barat dan juga Irianda Mardanus di Polda Metro Jaya. Saya akan terlebih dulu ke Taufik. Taufik jam berapa pemakaman Alvaro akan dilakukan hari ini? Ya, Paskalis dan juga Saudara memang rencananya pemakaman dari Saudara Benediktus Alvaro Deren atau Alvaro ini akan dilaksanakan sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat di TPU Padurenan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dan saat ini Saudara, jenazah dari Alvaro sendiri masih berada di rumah duka RS Elisabeth dan saat ini masih menunggu kedatangan dari pihak keluarga maupun teman-teman Alvaro yang nantinya akan melayat dan nantinya akan ditutup dengan ibadah tutup peti sebelum nantinya berjalan atau menuju ke TPU Padurenan, Kota Bekasi. Dan tadi juga Saudara sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat juga sudah dilakukan prosesi adat, khususnya adat Batak yang merupakan dari keluarga ibu dari Alvaro untuk mengantarkan kepergian dari Alvaro. Dan memang Saudara, untuk saat ini kami masih menunggu upacara penutupan peti sampai nanti akhirnya sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Paman Alvaro yaitu adalah Walter Franciscus Sinaga yang mengatakan persiapan dari pemakaman sudah siap dan kita tinggal menunggu pihak keluarga dan teman-teman Alvaro dan sebelum akhirnya menuju ke pemakaman. Dan untuk prosesi-prosesi pemakaman yang sudah dilakukan diantaranya pada selasa malam lalu Alvaro juga sudah menjalani misa rekuim yaitu pada selasa malam sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk saat ini rencananya berdasarkan keterangan dari Paman Korban mengatakan meminta doa kepada masyarakat agar nantinya Alvaro tenang di alam sana dan juga mengatakan untuk masyarakat lebih meningkatkan awareness atau perhatian kita terhadap hak-hak pasien selama di rumah sakit agar tentunya tidak terjadi Alvaro-Alvaro lainnya. Dan juga tadi pihak dari Paman juga sempat berbincang dengan kami tim liputan mengatakan bahwa mengatakan sosok Alvaro ini sebagai sosok yang priang lalu juga bercita-cita sebagai astronot dan saat ini kita memang masih menunggu dari prosesi selanjutnya. Dan untuk kelanjutannya saat ini pihak dari tadi kami juga sudah melihat beberapa pihak atau teman-teman dari Alvaro sudah tiba di rumah duka tentunya dan sesaat lagi mungkin akan segera dimulai prosesi tutup peti untuk selanjutnya dilanjutkan ke TPU Padua Renan Paskalis. Taufik, tadi juga pihak rumah sakit ini datang turut berbila sungkawa dan juga mendatangi keluarga. Apa yang disampaikan? Adakah yang disampaikan lagi dari pihak rumah sakit ke keluarga pada hari ini? Ya, Paskalis dan juga sederhana pembang tadi terlihat juga pihak dari rumah sakit Kartika Husada Jati Asi Bekasi datang dan juga mengucapkan belas sungkawanya kepada pihak keluarga dan juga pihak kerabat dari Alvaro tersendiri. Namun, untuk apa yang disampaikan kepada media, pihak dari rumah sakit tidak menyampaikan sepatah katapun, namun yang jelas pihak rumah sakit mengatakan, mengucapkan turut berbila sungkawa kepada pihak keluarga maupun kerabat. Dan seperti yang diketahui, pada kemarin, khusus pada hari Selasa, tepatnya pihak dari rumah sakit sudah melakukan konferensi pers atau keterangannya kepada publik dan mengatakan bahwa memang prosedur-prosedur yang dilakukan dalam tahap operasi Amandel Alvaro ini sudah sesuai SOP dan seperti itu. Dan menangkis semua dugaan-dugaan terjadinya adanya malpraktik dalam operasi dari Alvaro. Namun, untuk pada saat ini memang tadi kami melihat yang hadir dari pihak rumah sakit adalah direktur dari rumah sakitnya sendiri lalu juga ditemani oleh tim humasnya. Dan sekali lagi, memang tadi pihak dari rumah sakit tidak memberikan keterangan apapun kepada media namun mengucapkan berasungkawannya kepada pihak keluarga, Pak Kalis. Baik, terima kasih Taufik Riadi melaporkan dari rumah duka rumah sakit Elisabeth. Kini kita menuju ke Polda Metro Jaya, ada Irianda Mardanus di sana. Ianda, keluarga melaporkan 8 orang dokter dan juga pihak rumah sakit ke polisi. Nah, sudah sejauh apa proses hukumnya sampai saat ini? Apakah para terlapor sudah ada yang diperiksa? Ya, Pak Kalis, kalau kita pahami sejauh ini memang laporan sudah masuk pada atau tertanggal 29 September lalu di SPKT Polda Metro Jaya dan ini sudah dikonfirmasi langsung oleh Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safrin Siman Juntak kepada wartawan gitu ya bahwa laporan dari kuasa hukum pihak keluarga ini juga sudah diterima oleh Polda Metro Jaya. Nah, terkait laporan ini polisi mengupdate bahwa tentu dalam prosesnya nanti akan dipanggil sejumlah pihak dalam hal ini ada pelapor, terlapor dan juga saksi-saksi yang akan kemudian dimintai keterangannya. Sejauh ini belum, tapi dalam prosesnya akan dilakukan pemanggilan-pemanggilan tersebut utamanya terhadap 8 orang yang sementara ini dilaporkan oleh kuasa hukum atau dari pihak keluarga almarhum Alvaro. Nah, sejauh ini para terlapor ini dilaporkan dengan dugaan-dugaan dengan sejumlah pasal yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan juga Undang-Undang Kesehatan. Tapi kalau kita berbicara dengan atau terkait dengan prosesnya sendiri sebenarnya tidak hanya proses hukum saja, kami juga mendapatkan informasi dari Ikatan Dokter Indonesia bahwa akan ada juga proses audit yang akan dilakukan tidak hanya audit internal dari pihak rumah sakit itu sendiri tapi juga ada audit yang akan dilakukan di bawah Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Kementerian Kesehatan yang dari informasi yang kami dapatkan juga akan melibatkan organisasi profesi. Karena ini juga berhubungan dengan profesi kedokteran maka organisasi profesi sangat penting juga untuk dilibatkan dalam hal ini. Nantinya selain ada ancaman sanksi hukum dalam hal ini delik aduan yang memang sudah disebutkan bahwa ini adalah laporan sudah masuk ancamannya sendiri kalau untuk delik hukum ini atau delik aduan maksud kami adalah ancaman 5 tahun penjara dengan denda maksimal 500 juta. Tentu asasnya kausalitas jadi harus dibuktikan nanti di persidangan di depan hakim. Nah kalau terkait dengan audit internal dan juga tim Kementerian Kesehatan dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran ini nanti ada sejumlah sanksi juga yang bila mana ini terbukti ini akan dikenakan kepada mereka yang terkait dalam kesalahan. Yang pertama adalah sanksi etik dan yang kedua adalah sanksi disiplin. Di mana sanksi disiplin ini ujungnya hingga pencabutan surat izin praktek atau SIP. Pak Kalis. Ya Anda ini juga tadi kuasa hukum dari keluarga sempat menyebut kalau ada indikasi kelalaian yang diduga terjadi dalam proses ini. Kelalaian apa yang dimaksud pihak keluarga sampai akhirnya melapor ke polisi? Ya tepat sekali. Kalau dari pernyataan kuasa hukum dari pihak keluarga yakni Cahaya Krismanto ini ketika membuat laporannya kemudian menjelaskan kepada wartawan ini yang dilaporkan adalah dugaan gagal penindakan atau tidak sesuai SOP oleh tim dokter yang bisa dianggap malah praktik ataupun kelalaian ataupun kealpaan. Tentu kalau berbicara dalam konteks kejadiannya kita tahu bahwa almarhum Alvaro ini awalnya ini akan ditindak untuk dilakukan operasi atau penindakan untuk amandel kemudian juga beberapa keluhan lainnya yang sudah didiagnosa kemudian dioperasi. Dalam waktu yang hampir bersamaan juga kakaknya dari almarhum Alvaro ini juga ditindak dengan prosedur yang sama sebenarnya. Operasi amandel tapi naasnya kemudian Alvaro tidak bangun setelah operasi hingga beberapa hari setelahnya ini lima hari setelahnya barulah keluarga diinformasikan bahwa Alvaro ini didiagnosa mati batang otak. Kemudian memang rumah sakit sudah mengeluarkan penyataan beberapa penyataan minta maaf salah satunya dan sudah mencoba yang terbaik dengan merujuk ke sejumlah rumah sakit disebutkan sudah 80 begitu ya rumah sakit yang dituju untuk kemudian dirujuk. Namun tidak ada yang menerima, kami belum bisa mengkonfirmasi kenapa tidak menerimanya tapi kalau dari informasi yang kami dapatkan memang kondisi Alvaro yang kala itu sudah didiagnosa mati batang otak. Hingga saat ini juga sebenarnya pihak rumah sakit belum mengeluarkan penjelasan apa penyebab kematian dari Alvaro tapi kalau diagnosa terakhir yang diberikan di lima hari setelah Alvaro tidak bangun ini adalah mati batang otak. Nah dari konteks itu keluarga dan juga pihak kuasa hukum kemudian menduga ada hal-hal yang tidak sesuai prosedur yang dilakukan baik itu dari tindakan operasinya maupun tindakan pasca operasinya. Kita tahu juga dari penyataan pihak keluarga pagi tadi di program Sampai Indonesia Pagi menyatakan ada kejanggalan ketika Almarhum Alvaro ini dibawa ke ruang tindakan operasi di mana prosesnya ini diambil tanpa sepengetahuan dari Ibu Almarhum di mana Ibu Almarhum sedang ke toilet kala itu yang kemudian juga prosesnya atau proses penandatangan operasi ini dilakukan di depan ruangan operasi tanpa melihat sosok Alvaro yang ketika itu sudah di dalam operasi. Setelah itu tidak bangun dan keluarga mencoba untuk bertanya sedalam-dalamnya ada apa yang terjadi belum diberikan penjelasan hanya diberikan penjelasan bahwa Alvaro ditidurkan sementara untuk beberapa hari itu karena mengalami kejang-kejang. Tentu ini yang nantinya akan didalami dari sejumlah sisi tidak hanya proses hukumnya saja tapi proses audit yang kita harapkan benar-benar bisa membuka ataupun mencari apa yang kemudian terjadi terhadap Almarhum Alvaro ini seperti yang juga tadi disampaikan dalam paket mengantar agar tidak terjadi lagi kejadian-kejadian yang sama di kemudian hari karena rumah sakit lah yang kemudian membuat yang seharusnya membuat kita tenang untuk kemudian konsul dan juga menindak segala penyakit yang kemudian dialami oleh warganya. Paskalis Tiana Mardanus, terima kasih melaporkan dari Paul Damit Roji dan sebelumnya ada Taufik di rumah duka rumah sakit Elizabeth Bekasi terima kasih teman-teman.